Oke kita mau cerita lagi ya, jadi kemarin itu kan hari Senin, itu ada orang ke kandang Orang ini beda banget ke kandang ini ya Dengan pakaiannya steel, dengan motor bip-popnya, kemudian dua orang laki-laki bawa kambing Itu sekitar jam 1 siang, siang-siang bolong, dan orangnya kayak buru-buru gitu Belum turun, belum masuk ke kandang, ya kan, dia udah nawarin kambing Dengan harga yang sangat murah, bandut, gembel, gembel bandut itu di harga 700, bayangin Itu harga 1 juta aja masih bilang murah Nah temenku ini curiga nih, ditanya-tanya lah, ya kan, dari mana mas? Dia bilang katanya, dari pahlawan 6 Logika, di pahlawan 6 itu banyak banget belanti kambing Bisa-bisanya dia lari ke kandang temenku Terus kayak orang buru-buru gitu, intinya minta cepet-cepet karena orangnya mau kerja Dua orang, siang-siang, jam 1 mau kerja Dilihat lagi kan sama temenku ini, ya kan Nah ini cara pegang kambingnya kok nggak kayak orang biasa megang kambing, ya kan Koyo kambingnya tersiksa, gitu lah Dan yang kedua, tali tambangnya ini bisa panjang banget Curiga kan temenku Pokoknya ditanya-tanya terus sama temenku Hingga akhirnya dia bilang dia pernah ke kandang sama temennya Kapan, kata temenku Nggak pernah ngeliat orang bentukan model begini ke kandang Dan itu kambing itu belum turun Masih di motor, masih di pangku Intinya orangnya minta cepet-cepet gitu lah ya Terus temenku bilang, mohon maaf mas, nggak iso gitu ya Karena banyak banget nih kambing gembel di kandang Memang kebetulan di kandang itu ada banyak gembel Orangnya nggak panjang lebar lagi langsung pergi Udah ya, untuk hal-hal kayak gini bukan kita berpikir negatif Fix, malingan Ini bisa jadi orang ini kan ngambil dari sawah Atau yang dikencang oleh warga Kemudian diambil, digotong, dijual Cepet, yang penting mendapatkan hasil Cuman kan kembali lagi ya Temenku ini memang dia seorang pembisnis kambing gitu ya Kita juga nyari untung, nyari ujung Tetapi itu hal-hal kayak gitu Ya dijauhi Logika kita mendapatkan barang ini haram Berarti ketika kita nanti jual lagi otomatis Kita makan barang-barang haram Nggak tahu, sanapnya ini nggak ngerti loh Dari mana kambingnya dan lain sebagainya Dan nggak kayak orang jual kambing seperti biasanya Kan kalau biasanya orang mau jual kambing Seenggaknya nelpon dulu sebelum ke rumah Ya kan? Atau tanya dulu Mas, ini enak dulu kambing Ini kambingnya kayak yang ini Ditiliin di sini dengan harga berapa Nah, jelas Nggak tiba-tiba dateng Nggak kenal Dari palenem Lewati banyak banget Penjual kambing di situ Kalau kita mau bermain jahat Ya bisa aja kan ya Bisa aja kita beli itu kambing Kemudian kita jual dalam bentuk pedaging Kan hilang tuh kan? Tapi kan nggak kayak gitu juga Ya hal-hal haramnya itu kita perhitungkan Bisa jadi ini juga cara orang Untuk menjatuhkan kita Ya kan? Dengan mengskenariokan tuh Kita jadi seorang penada Kemudian nama kita bisa jelek di Muka umum Pokoknya ini pelajaran juga Untuk para petani dan untuk para pedagang ya Untuk para petani lebih hati-hati Kalau kalian ngencang kambing di ladang Ya Kemudian untuk para pedagang Ya Jangan halal haram hantam lah ya Karena kan kita untuk makan juga Untuk usaha juga Jangan sampai usaha-usaha kita itu Menjadi nggak berkah dengan hal-hal seperti itu Karena kalau nama kita sudah jelek Di depan umum Di masyarakat Ya dari mulut ke mulut Ya kan? Ini nggak bakal bisa berhenti Semua orang bakal ngomongin Ya Makanya kita ngejaga banget Citra nama bayi kita Di masyarakat Ya kan? Selama kita masih bisa membantu Kita bantu Selama kita masih bisa ngasih pemahaman Kita kasih pemahaman Selama kita masih bisa ngasih ilmu Tentang penyakit kambing Dan lain sebagainya Kita kasih Nggak usah lah pelit-pelit ilmu Dan lain sebagainya Toh juga kan kita kerjasama kan Kedepannya Dan salutnya sama temanku ini Orangnya nggak kegabah Ya Dia tanya dulu Dia teliti dia Detail banget Ya Keren banget ya pokoknya Dan hal itu tuh yang Jiwa seperti itu Yang harus dimiliki Bagi seorang Penjual kambing Nggak halal Haram hantam Wah Dan kita nggak tahu tuh Kambing hasil dari mana Asal beli-beli aja Yang penting untung Nggak gitu konsepnya Tapi yang mungkin ada gitu ya Tapi tidak untuk kita Mohon maaf Kita main lurus Wai Nggak apa-apa lama Ya progresnya Tapi kita perlahan pasti Wai Karena kembali lagi Kita nyari barokah Ya Berkah dari seorang penjualan itu Pokoknya di jaman sekarang ini Jaman serba susah Nyari pekerja Dan lain sebagainya Kita berhati-hati Orang butuh duit pasti Jaman sekarang siapa yang nggak butuh duit Makanya dia bisa Menghalalkan seribu cara 2000-3000 cara malahan Untuk menghasilkan duit Dengan cara yang Haram 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 Astagfirullahaladzim Setipar Dan ini hati-hati juga Untuk para penjual kambing Ya Kan udah Ada beberapa Kejadian juga ya Jadi penadah Bayangin Gue nggak ketemu popo Tiba-tiba jadi penadah Ngeri kan Dan lebih berhati-hati juga Untuk para petani Kalau memang bisa dibawa Kambingnya dibawa Kauannya lebih aman Ya Ngarit ke lah Ngaritnya nggak Nyampe sejam lah Ngarit Apakah kambing kan Apakah gembel Panganannya apa ya Hajar kan